Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Pak Haji Irsal Tolong Dikonfirm kalau sudah mau dimulai Terima kasih Ibu Moderator kalau sudah mau dimulai langsung dimulai saja Ibu ya Pak Rektor belum ada ya Oh sudah ada Dimulai saja Assalamualaikum Pak Pak Ari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru ketemu lagi di bicara-bicara nih Terakhir di Amikom dulu Suaranya kok agak putus-putus ini Oh suaranya putus-putus ya Jelas Pak di saya tangkapannya jelas Pak Arief Suaranya clear Oke Gimana Pak kabar Pak Arief baik-baik ya Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah sehat Saya ketemu kalau tidak salah ngobrol dulu tahun berapa itu Kemarin pas di Jogja Cuma kan yang ngobrol lama waktu itu Waktu di ruangan waktu masih Pak Abi Oh iya Hari ini saya mungkin bukan yang buka Sama WR1 Dan ngobrol dulu dikit Karena saya harus pergi lagi nih Oke oke Cuma salam dari Jawa aja Nanti kita main-main ke Jogja lah Boleh Pak Boleh Ada Saya ada rusam lagi Tapi gak apa-apa Dibuka dulu sama staff saya Saya langsung jalan Oke tinggalkan mohon maaf ya Gak apa-apa Baik Pak Rektor Ini masih sedikit Ibu Iya Masih ini ya Tapi sudah di-share kok Pak linknya ke mahasiswa Iya biasanya kan 200 lebih Iya Mungkin sementara on the way semua Pak Iya kita tunggu gak apa-apa sih Sambil nunggu mahasiswanya datang Iya mungkin 5 menit ya Pak Mohon maaf Kita tunggu 5 menitan Nanti dimulailah Setelah 5 menit kita mulai Baik Oke oke Ya baik Terima kasih Hih 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 Terima kasih. Presentasinya kemarin sudah saya kirim siapa komang ya. Mungkin nanti bisa di... Ya, pagi Pak Reb. Pagi Pak. Ya, presentasinya sudah saya diteruskan ke Kaprodi. Ini saya coba nanti present sendiri dari sini, tapi kalau misalnya nanti ada masalah, tolong dibantu untuk menampilkan. Posisi di mana Pak Reb? Di Jogja ya? Atau di luar Jogja? Lalu di Jogja? Belum berani kemana-mana ini. Nanti ke Makassar lagi Pak Reb. Siap, siap. Tapi ingin sebetulnya ke Makassar lagi nih. Belum banyak yang ditengok di Makassar. Kalau ke Makassar sudah pastilah. Telepon aja Pak Arief. Siap, Pak. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera dan sehat buat kita semua. Jadi alhamdulillah kembali lagi kita dipertemukan dalam kegiatan webinar series 2022 ini yang diadakan oleh Universitas Dipa Makassar dengan tema People Development. Nah, pada seri yang ke-4 ini diadakan oleh program studi teknik informatika yang mengusung tema Informatik is the future. Nah, sebelum memulai kegiatan ini atau kegiatan webinar series ke-4 ini saya akan menyapa terlebih dahulu ya. Jadi yang terhormat yaitu yang terhormat yaitu Bapak Rektor Universitas Dipa Makassar, Bapak Dr. Y. Joni W. Sutikno S.E. MM, dan juga Bapak W.R. atau Wakil Rektor 1 bidang akademik Bapak Komang Ariyasa S.Komente. yang sebentar akan mewakilkan Bapak Rektor untuk melakukan pembukaan kegiatan ini atau kegiatan webinar series ini. Nah, selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Insinyur Haji Irsal N.T. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Pak. Kemudian yang terhormat narasumber kita, hari ini Bapak Arief Sipianto, S.S.I.M.T. PhD. Apa kabar Pak Arief? Apa kabar Bu? Ya, sehat ya Pak? Sehat Nje? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah Pak. Terima kasih telah bersedia dan berkenan hadir di kegiatan web series kita di hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Cucut Susanto S.Kom MSI yang sebentar akan membacakan doa ya, jadi yang akan menuntun kita semua membacakan doa hari ini. Kemudian yang terhormat dan saya banggakan Bapak Ibu, peserta-serta adik-adik mahasiswa yang hadir hari ini ya. Jadi selanjutnya kita beranjak ke acara kita karena mengingat waktu juga yang tidak terlalu banyak ya, jadi supaya lebih mengefisienkan waktu saja. Jadi selanjutnya ya itu kita ke acara sambutan ya, yang sambutan pertama itu akan dibawakan oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika ya, yaitu Bapak Insinyur Irsal MT, ya kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Dipa Makassar, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Satu Bidang Akademik, Bapak Komang Ariyasa, SKOM MT. Yang saya hormati narasumber pada webinar seri keempat ini, Bapak Arief Setianto, SSI, MT, PhD. Yang saya hormati Ibu Moderator, Binyur Rismayani, SKOM NT, KISA. Yang saya hormati seluruh siwitas akademika Universitas Dipa Makassar. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, beserta seluruh beserta webinar lainnya, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir bersama pada webinar pagi ini. Memulai kata sembutan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Dipa Makassar, beserta jajarannya, yang telah membantu terlaksananya acara webinar seri empat ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Arief Setianto, SSI, MT, PSD, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dengan kita semua di sini. Terakhir, ucapan terima kasih kepada Ibu Morator, Senyori Smayani, SKOM, MT, CII, SA, yang telah bersedia memandu jalannya acara ini. Webinar seri keempat ini dilaksanakan oleh Program Sudi Teknik Informatika Universitas Dipa Makassar, dengan tema People Development dan topi bahasan Informatik is the Future. Dalam satu dekade terakhir, telah terjadi perubahan yang luar biasa dan berlangsung sangat cepat pada pola hidup manusia, terutama yang bermukim di negara-negara maju dan kota-kota besar. Dahulu ketika membutuhkan sesuatu, orang harus pergi langsung ke tempat penjualnya, baik itu makanan, pakaian, dan bermacam kebutuhan lainnya. Sekarang dengan perangkat komputer, dalam hal ini HP, semua kebutuhan besar-besan dari dan diantar ke rumah. Begitu juga ketika orang harus berkumpul untuk rapat atau membicarakan sesuatu, tidak harus lagi berkumpul di suatu tempat secara fisik, tapi bisa dilakukan secara virtual, menggunakan komputer seperti yang kita lakukan sekarang ini. Perubahan pola hidup ini semuanya dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat, khususnya di bidang teknologi, informasi, dan komputer. Makanya topik bahasan pada webinar ini, Informatik is the Future, menjadi sangat relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena kehidupan di atas. Pasitas webinar yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya berbagi informasi tentang program studi teknik informatika di Universitas Dipang Makassar. Program studi teknik informatika merupakan salah satu program studi yang lahir bersamaan dengan berdirinya setimpik di Panegara pada tahun 1994, sebelum bertransformasi menjadi Universitas Dipang Makassar pada tahun 2021. Alhamdulillah, sampai sekarang masih eksis, malahan sekarang menjadi program studi paling favorit di Universitas Dipang Makassar. dengan jumlah mahasiswa aktif pada semester ganjil 2021-2022 mencapai hampir 2.000 orang yang diarsu oleh dosen tetap dengan kualifikasi S2 dan S3 sebanyak 55 orang, di mana 6 di antaranya saat ini sedang melanjutkan studi perajanjang serata 3 bidang komputer pada pengguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Program studi teknik informatika Universitas Dipang Makassar sejak tahun 2015 telah mendapatkan akreditasi B dari BAN PT yang berlaku sampai tahun 2025. Namun tentunya kita tidak puas dan berhenti sampai di sini. 5 tahun ke depan, kami akan berusaha menaikkan peringkatnya ke peringkat yang lebih tinggi atau unggul. Ada pun profil lulusan program studi teknik informatika ini sangat beragam. Mulai dari programmer, web engineer, software engineer, komputer network, database engineer, game developer, robot engineer, sampai teknopreneurship. Karenanya itu, kesempatan kerja atau profesi yang tersedia bagi alumni program studi teknik informatika ini juga sangat banyak dan sangat beragam. Untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, program studi teknik informatika telah melakukan beberapa langkah. diantaranya, merancang kurikulum yang seimbang antara teori dan praktikum tanpa mengurangi kemampuan analisis dari mahasiswa dan tidak melanggar ketentuan dari kementerian dikti. Yang kedua, kami menyediakan peminatan atau konsentrasi yang bisa dipilih mahasiswa pada semester 5 dan semester 6. yaitu peminatan di bidang jaringan dan peminatan di bidang sistem cerdas di mana mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang apa yang ingin mereka dalami. Yang ketiga, kami juga menyediakan mata kuliah pembuatan konsentrasi dan mata kuliah program profesional untuk melatih mahasiswa merancang secara mandiri sebuah aplikasi berupa proyek-proyek sederhana yang nantinya diharapkan menjadi bekal bagi mereka ketika memasuki dunia kerja. Berikutnya juga kami menyiapkan mata kuliah kuliah kerja lapangan plus yang memungkinkan mahasiswa bisa magang pada instansi pemerintah dan perusahaan atau industri untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya di kampus. Untuk mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Distek, dan Teknologi tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, program studi teknik informatika sudah menyusun buku panduan MBKM untuk lima kegiatan yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Tidak hanya sampai di situ, pada semester ganjil 2021, 2022 ini, sudah ada beberapa mahasiswa yang memprogramkan program MBKM ini. Di samping itu, untuk mengakomodir kegiatan MBKM dan mengantisipasi kebutuhan hard skill lulusan yang dibutuhkan di masa mendatang, program studi teknik informatika sedang melakukan revisi mayor kurikulum yang diharapkan bisa diimplementasikan mulai tahun akademik 2022-2022. Untuk memenuhi keinginan karyawan. Studi kejenjang serata satu, program studi teknik informatika juga sudah memperoleh izin untuk membuka program blended learning yang akan mulai menerima mahasiswa baru pada semester ganjil 2021-2022 ini. Para peserta webinar yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya selaku penuh menjawab acara, ingin mohon maaf, jika ada hal-hal yang kurang memuaskan, baik dari segi infrastruktur, pelayanan, dan sebagainya. Akhirul kata, semoga acara webinar ini diridai Allah SWT dan bisa memberikan wafat bagi kita semua. Amin ya Allah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sambutannya Bapak Kaprodi TI. Jadi, selanjutnya, pembukaan oleh Bapak Rektor Universitas di Pamakassar yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor satu bidang akademik, yaitu Bapak Komang Ariyasa, ESPOM MT. Nah, kepada Bapak saya persilahkan. Baik. Terima kasih Ibu Ismayani. Mohon maaf, suara saya bisa didengar nggak? Bisa. Bisa kedengaran, Pak. Oke, baik. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas di Pamakassar. Yang terhormat, Bapak Arief Satyanto, SSC MT PSD, selaku narasumber pada kegiatan webinar series kita pada hari ini. Yang saya hormati, Bapak Kaprodi Teknik Informatika, Bapak Insinyur Irsal MT, selaku penanggung jawab dari kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati pula, para dosen dan sifritas akademik Universitas di Pamakassar yang hadir hari ini, dan mahasiswa beserta seluruh peserta webinar series yang keempat, yang sama saya hormati. Mengawali sambutan ini, mari kita tantintinya memanjatkan puja dan puji syukur atas berkat dan rahmat beliau, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan webinar yang pada hari ini adalah mengambil tema Informatik is the Future. Bapak-Ibu yang saya hormati, Universitas di Pamakassar senantiasa selalu bergerak dalam hal pengembangan ilmu pengatuan dan teknologi, yang dimulai pada semester ini, kita telah mengagendakan kegiatan webinar ini, itu ada enam series yang kita akan melakukan dan pada hari ini, itu adalah seri keempat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kaprodi yang peran dan pentingnya terkait dengan teknik informatika. dan ke depan masih ada dua webinar series lagi yang teman-teman peserta bisa ikuti secara free minggu depan, masih ada dua webinar series yang kita akan buka dan tentunya mengambil tema-tema yang terkini tentunya dan tentunya juga kami mengundang pemateri-pemateri yang kupetan di bidangnya baik dari sisi akademisi maupun dari sisi entrepreneur yang sudah beberapa hari sebelumnya atau minggu sebelumnya kita juga mengundang dari kalangan pengusaha dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah tentu salah satunya adalah membantu mahasiswa dalam merencanakan masa depannya dengan baik terkait dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang saat ini. dan tentunya pun juga sebagai sumber informasi bagi kami, dosen misalkan dalam hal melakukan sebuah riset atau penelitian terkait dengan perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Nah hari ini kita mengambil tema terkait dengan informatik is the future informatika itu adalah masa depan yang hari ini tentunya kami berterima kasih kepada Pak Arief Setianto yang telah meluangkan waktunya yang nantinya akan banyak berbicara mengenai apa sih peran informatika di masa saat ini kita tahu bahwa saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0 dan bahkan kita sedang menyongsong era society 5.0 sehingga peran informatika ini ke depan seperti apa sih yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua kira-kira dari sisi mahasiswa keterampilan apa saja atau skill apa saja yang harus dimiliki untuk menghadapi tantangan di era sekarang dan era di masa yang akan datang. Dan tentunya pun juga teman-teman mahasiswa dan adik mahasiswa bahwa yang paling penting kira-kira peluang ke depan dari sisi job pekerjaan itu apa saja yang akan tersedia. Nah ini nantinya akan banyak diulas oleh pemantari kita pada hari ini Pak Arief yang beliau sepemahaman saya adalah fokus riset-riset beliau terkait dengan juga mengenai informatika di arah masa depan artificial intelligence big data dan lain sebagainya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Arief yang telah meluangkan waktunya pada kegiatan webinar series keempat yang dilaksanakan oleh Prodi teknik informatika pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini dan saya berharap peserta hari ini bisa mengikuti dengan baik sampai dengan kegiatan ini berakhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tadi diminta oleh Ibu Kismayani untuk membuka atas rahmat Tuhan yang maha kuasa dan atas Rizin Rektor Universitas Tipa Makassar Dr. Joni W. S. Tigno dengan ini saya buka webinar series keempat dengan topik informatik is the future saya buka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya kembalikan ke Ibu Kismayani. Terima kasih banyak Bapak Wakil Rektor satu bidang akademik terima kasih untuk sambutan pembukaannya hari ini baik selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dimana kita akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Cucut Susanto Eskom MSI kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah 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 S.K.M.T dan Bapak Insinyur Haji Irsal MT sebagai Ketua Prodi Teknik Informatika dan juga Bapak Arief Setianto S.I.S.S.I.M.T. PSD sebagai anak sumber dan juga pada Ibu Insinyur Rizmayan S.K.M.T. C.I.I.S.A dan juga para diri ataupun peserta webinar seri empat pada hari ini mari kita tidak bosannya setiap hari untuk selalu bersyukur kepada Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah S.W.T. kepada kita dan kita juga disanjutkan untuk selalu istiqomah di dalam taqwaan kita kepada Allah S.W.T. saat menciptain semua izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam kepada Bapak, Ibu, Ibu dan juga hadirin sekalian mohon untuk menyesuaikan sesuai peryakinan masing-masing untuk itu mari kita tunjukkan kepala kita sejenak kita berjuang oleh Allah S.W.T. Ya Allah, Ya Tuhan kami segala puji untukmu, Ya Allah pemeliharaan semesta ini, Ya Allah segala puji atas karunia dan kenikmatan yang engkau lipahkan kepada kami semua ini, Ya Allah segala puji atas keagumamu segala puji atas kemuliaamu dan kekuasamu, Ya Allah ya maliku, ya kudus kami agungkan namamu, Ya Allah karena hanya Tuhan kami hanya kepada Tuhan kami bersujud, Ya Allah hanya kepada kami bersyukur dan hanya kepada Tuhan ya Tuhan doa indah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim hanya kepada Tuhan kami menikmati dan hanya kepada Tuhan kami mengobati Tuhan Ya Rabbana hari ini Kamis tanggal 13 Januari 2022 kami dari Universitas Dipa Makassar khususnya adalah peneliti teknik informatika mengadakan webinar seri 4 dengan tema people development dengan subtema informatik berdiskusi mengulai pikiran untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi kampus maupun bagi bangsa ini karena Ya Allah lancarkanlah acara kami berkatilah, penuhilah pertemuan dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti Bukalah pemikiran kami, Ya Allah lenturkan lidah kami, Ya Allah berikanlah kepada kami ide-ide jemeral untuk membangun kekuatan teknologi dan juga teknik berpatih Ya Allah Ya Allah berikan kami kekuatan untuk melakukan amalan-amalan berikan kami kekayaan sejati yaitu kekayaan pada hati Hati yang selalu cukup dengan dan selalu merasa butuh kepada Allah Ya Allah Ya Basit pemilik setiap hati hati manusia pemilik semua perbendaraan apa yang ada di langit dan di bumi berikan kami ke lapangan dan juga kemudahan dalam segala hal dan dekatkanlah kami selalu kepada Ritam Ya Allah yang maha mengetahui yang ghaib impilah kami dengan hidayahmu berkatilah kami selalu dengan takdir dan jadikanlah hati kami selalu di dalam pemberian Ya Tuhan lapangkanlah dadaku lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah Allah Ya Allah tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan yang berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjelaskan Ya Allah wahai pemelihara kami Ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah berbuat dolim terhadap diri-diri kami Ya Allah jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami Ya Allah sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang rugi Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami nimpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab atin merata subhanah rabbika rabbil izzati amayasihun wassalamu alaikum wassalim walhamdulillah alamin demikian yang bisa saya sampaikan agar ikalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin ya rabbal alamin terima kasih banyak Pak telah memimpin doa hari ini baik kita ke acara inti kita hari ini yaitu mendengarkan dan juga menyimak pemaparan dari narasumber kita yaitu Bapak Arief Setiato SSI, NT, PSD namun sebelum narasumber memaparkan materinya saya akan membacakan sekilas mengenai profil beliau ya mohon dikoreksi jika ada yang salah Nji ya Pak Pak Arief mohon dikoreksi Pak jika ada yang salah Nji di Universitas Amicom Yogyakarta untuk pendidikannya sendiri dimulai di tahun 1993 sampai 1998 untuk pendidikan S1-nya yaitu di Jogja pada Universitas Gajah Mada di Electronic and Instrumentation Science and Math Fakulti kemudian di tahun 2000 sampai di 2003 masih di Universitas Gajah Mada di program studi elektro elektrik maaf elektrikal departemen ya mohon maaf jika ada yang jika salah kemudian di tahun 2011 sampai 2016 di UK mengambil S3-nya di Universitas of Physics ya beliau juga telah memulai dan telah mendapatkan research grant dari tahun 2018 sampai kalau kita lihat di profilnya sampai tahun 2025 ya Pak yang didapat dari Horizon Project di Eropa ya jadi seperti itu kemudian telah melakukan publikasi ya yang telah dipublikasi di berbagai jurnal baik itu kegiatan konferensi ataupun jurnal internasional jadi seperti itu mungkin seperti itu yang dapat saya paparkan sedikit mengenai profil dari narasumber kita mohon maaf jika ada yang kurang mengenai profil yang saya sampaikan nah baik Pak sebelum saya sebelumnya sebelum memulai pemaparannya saya mau menginformasikan mengenai waktu pemaparan materi yaitu 50 menit dan nantinya 30 menit itu tanya jawab dari peserta nah bagi ada peserta yang ini bertanya bisa dilakukan langsung melalui chat zoom dan mohon maaf Pak jika sekiranya nanti di tengah-tengah pemaparan Bapak saya potong jika waktu sudah sampai di 50 menit jadi seperti itu baik Pak selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak narasumber ya untuk memaparkan materinya jadi seperti itu mohon maaf Pak baik terima kasih jadi hari ini kita akan ngobrol ngobrol aja jadi jangan serius kita akan ngobrol tentang informatik is the future sebetulnya tidak cuma future future and past sebetulnya karena memang peran informatika ini meningkat tajam sejak tahun 70-an gitu ya oke saya akan coba share layar saya sebetulnya Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia. Ini ada 43 slide, tapi yang wajib saya tampilkan mungkin 20-21 slide, jadi 1 slide 2 menit mungkin ya. Ini future, masa depan. Informatik adalah masa depan. Kemarin materi yang dimintakan ke saya. Oke, ini adalah objektif dari topik kita hari ini. Saya akan hubungkan bicaraan kita dengan revolusi industri. Jadi ada beberapa tonggak sejarah revolusi industri dari sejak tahun 1870-an sampai hari ini. Kemudian ada sepanjang masa itu ada pekerjaan yang dulu ada, kemudian jadi nggak ada. Ada keterampilan yang dulunya berharga, kemudian tiba-tiba hilang, tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Dan ada juga keterampilan-keterampilan baru atau atitud baru yang tiba-tiba harus kita kuasai. Nah ini terjadi sebetulnya sepanjang waktu, tidak hanya hari ini. Tidak hanya hari ini, tetapi sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Mungkin misalnya keterampilan berburu, misalnya kalau Bapak-Ibu atau teman-teman pernah belajar sejarah, dulu orang mempertahankan hidup dengan keterampilan berburu. Sekarang mungkin sudah jarang ya kalau Bapak-Ibu mau makan sate kambing itu berburu dulu. Sepertinya nggak ada ya, di Makassar berburu dulu baru makan sate kambing. Jadi nggak perlu lagi. Ada keterampilan baru pada saat orang tutuh daging kambing. Dia memelihara kambing, bukan lagi berburu. Ada keterampilan baru yaitu peternak. Keterampilan berburunya berkurang, keterampilan peternaknya makin meningkat sampai hari ini. Nah itu sepanjang sejarah itu sebenarnya selalu terjadi, dan siapa di antara mereka yang bisa bertahan, ya mereka-mereka yang bisa adaptif terhadap situasi baru. Kemudian kita sudah bicara apa sih job yang extinct. Untuk saat ini apa sih job atau pekerjaan yang akan hilang dari permukaan bumi, dan apa saja pekerjaan baru yang akan muncul, akan menjadi mata pencaharian manusia di dunia ini, di era yang baru ini. Nah kemudian bagaimana peran informatika saya sudah diperkenalkan ya, jadi betul saya tulis juga di sini, tambahkan informasinya saya anaknya tiga. Tapi ini foto tujuh tahun yang lalu, jadi mungkin masih kelihatan lebih muda dari sekarang. riset yang saya lakukan dengan teman-teman ada di image processing, computer vision, dan natural language processing. Sebetulnya yang saya pakai sampai S3 di... Itu image processing dan computer vision. Natural language processing baru terakhir-terakhir ini saja saya lakukan. Oke, nah ini sejarah yang tercatat ya, sejarah yang tercatat ya, sejarah yang tercatat. Sejarah yang tercatat, dari tahun 1800-an ya, 1800-an, apa yang terjadi ya, jadi ada yang disebut sebagai revolusi industri satu, itu posisinya ketika populasinya itu satu miliar manusia ya. Sekarang kita posisinya 7,7 miliar manusia. Kemudian apa yang dilakukan di sana ya, dilakukan di FES, itu ada mekanisasi, kemudian water power, kalau Bapak-Ibu mengenal air terjun, kemudian dijadikan listrik, itu hasil dari revolusi industri satu, termasuk kalau Bapak-Ibu ke Belanda, pernah ke Belanda, itu mereka mengeringkan daratan ya, karena Belanda itu berada di bawah daratan, sorry, daratannya berada lebih di bawah lautan, jadi mereka mengeringkan, itu menggunakan tenaga air, jadi air yang mengalir itu dipakai untuk membuang air di daratan, sehingga daratannya bisa di, dulunya perairan rawan-rawan di pinggir laut itu bisa dihuni, kemudian steam power ya, jadi ini energi steam, energi, itu loh kalau Bapak-Ibu masak ketel itu, karena ada tenaganya tuh, masak di ketel itu, jadilah mesin uap, mesin uap yang tokohnya waktu itu James Watt, kalau nggak salah dari Inggris ya, nah muncul di situ ada kereta api dan segala macam, itu kereta api pertama itu, bertenaga steam, sebetulnya sebelumnya sudah ada kereta api, di jaman, bukan kereta api, tapi kereta ya, jadi kereta itu ada rail, kemudian ada, apa namanya, semacam car di atasnya, atau gerbong, tapi ditarik sama manusia, habis itu ditarik sama kuda, yaitu waktu masih jaman sebelum mesin uap, jadi rilnya udah ada, tapi tenaganya manusia, habis itu rilnya ada, tenaganya kuda, kenapa pakai rail, biar lebih lancar, jadi bannya itu ditaruh di atas rail, ini sebelum first industrial revolution, kemudian wealth share-nya, antara si kaya ma yang miskin, itu 20-80, jadi 80% di kuasa oleh yang kaya, kemudian 20% di bagi-bagi ma yang miskin, kemudian waste-nya, sampah ya, sampahnya itu 5%, Bapak-Ibu bisa lihat, ini artikelnya ada di sini, artikelnya ada di, ada saya santumkan di bawah itu ya, oke, nah, ini lebih detail tentang industrial revolution, kita sekarang berada di mana, kita berada di, kenapa saya nggak bisa nyoret-nyoret ya, kita berada di sini, kita berada di sini, tadi yang industri 1.0, mekanisasi ya, itu tahun 1780-an, jadi sudah jauh banget ya, jauh banget, yang merasakan, dari teman-teman di Eropa awalnya waktu itu, makanya mereka bisa bikin kapal yang kemudian bisa mengarungi jarak jauh, begitu dengan lebih cepat ya, kemudian, penemuan kedua yang kemudian, jadi penemuan pertama ini, lebih kepada penemuan mesin ya, penemuan mesin, kemudian energi air, dan energi uap, di sini ada mesin uap nih, jadi yang jadi jago di sini, mesin uap, mesin uap, berikutnya 1870-an itu mulai ketemulah listrik, mulai ketemu listrik, nah ini terjadi banyak hal nih, mulai ketemu listrik, sampai penemuan ini bertahan cukup lama, jadi di sini orang mengubah batu bara jadi listrik, mengubah minyak jadi listrik, maka di sini negara-negara yang kaya nih, adalah negara-negara yang punya minyak, jadi ada Arab Saudi, Rusia, Amerika, ini adalah hasil dari elektrifikasi, tokoh-tokoh di sini yang terkenal, mungkin Bapak-Ibu dengar, siapa yang menemukan lampu, mungkin masih ada yang ingat, siapa yang menemukan lampu, lampu listrik, ada yang masih ingat, coba di-search deh, masa nggak ada yang ingat nih, nah ini ternyata mengubah banyak hal Bapak-Ibu, elektrification dengan penemuan lampu ini mengubah banyak hal, jadi awalnya itu orang makan cuma dua kali loh, kalau di Inggris dan di Eropa, cuma pagi sama siang, nggak ada makan malam, karena kalau musim dingin malam udah gelap, kalau nggak ada lampu, makan nggak bisa lihat, jadi sebelum ada listrik, mereka nggak kenal diner sebetulnya, udah kegelapan, dengan ada daya lampu, sekarang kemudian orang menjadi lebih panjang, lebih panjang hidupnya, jadi butuh makan malam, makanya pada gemuk-gemuk sekarang, gara-gara makanya jadi tidak, kita sih di Katulis Tiwanka, kenal masalah itu ya, karena kita seharinya selalu stable ya, jam 6 atau kalau di Makassar mungkin jam 6 udah terang ya, dan selalu seperti itu sepanjang tahun, pertanian kita bisa berapa, empat kali setahun, tiga kali setahun panen selalu gitu ya, tapi di negara-negara yang empat musim, nggak bisa begitu, jadi elektrification sangat menguasai, sangat membantu untuk kehidupan gitu, tapi juga sebetulnya setelah itu ada masalah baru tuh, ada masalah kegemukan, ya itu terjadi setelah elektrification, kenapa? karena orang, ada listrik kan orang bisa makan lebih malam, kemudian tidurnya lebih malam, jadi ada aktivitas malam juga, ya muncul pub, muncul segala macam ya, karena pakai listrik. Oke, kemudian ini pertahan nih ya, tahun 1870 habis 1970, jadi 100 tahun tuh, yang awalnya ini 100 tahun ya, ini 110 ya, 110 di sini 110 tahun, di sini 100 tahun ya, maka dulu kalau mau cari mantu yang paling, berapa namanya, prospek, kira-kira prodinya apa? waktu itu, apa Bu Risma ya nih mungkin dulu pernah cari pacar, Prodi apa yang paling keren waktu itu? Gak pernah cari pacar sih Pak, kalau untuk itu, tapi Prodi yang paling keren saat itu ya, teknik, kedokteran, teknik elektrol ya? Iya, elektrol, pastinya, itu yang paling keren saat itu Pak, kedokteran juga mungkin salah satu. Iya, jadi, karena udah banyak masalah kesehatan waktu itu ya, banyak masalah kesehatan, mulai dari, ada Black Death, ada Flu Spanyol tahun 1910, gitu ya, kemudian kekalahan Jerman, ini juga kan soal energi ya, jadi Jerman itu kalahnya bukan karena kalah perang, tapi, apa, batu bara, kemudian gas yang mengalir ke Jerman, di stop, ya Jerman kalah. Nah, pesawatnya gak bisa terbang, ya padahal pesawatnya terbangnya pakai energi ya, jadi itu keamasannya energi. ya muncullah, apa namanya, organisasi pengekspor minyak dunia ya, tahun 50-60 ya, jadi penyebab perang dunia 1-2 itu lebih banyak karena rebutan energi. Rebutan energi, rebutan wilayah yang menghasilkan banyak energi. Oke, nah ini, elektrification, kita masih mengenal sekarang, waktu itu, zaman Soeharto, sampai ada program listrik masuk desa. Ya, gimana caranya se-Indonesia, biar di listrikin semua, biar terang semua. Ya, Bapak Ibu agak worry dengan kemampuan membaca, ya, jadi kemampuan baca, tulis dan sebagainya. Oke, ini masa lalu kita, jadi yang dulu waktu itu keren, teknik elektro. Ya, saya termasuk korbannya ya, saya waktu itu pilihan pertama elektro, pilihan keduanya elektronika gitu ya. Oke, nah, tahun 70 itu mulai automation. Saya, saya tahun 9 bulan ya, Indonesia mungkin agak sedikit lag waktu itu 10-20 tahun. Nah, otomasi, otomasi ini elektro, electrical ya, tadi jurusan saya electrical engineering ya, teknik elektro ya, itu concernnya kepada arus kuat. ya, kemudian di tahun 70 ini elektro, teknik elektro, power engineering itu, arus kuat ini kemudian bergeser kepada electronics. Apa bedanya ini? Electro, electronics. kalau elektro itu ngurusin power generator, kemudian grid, listrik ya, yang narikin kabel, apa namanya, kemudian kerjanya di PLN lah, kira-kira begitu ya. Tahun 70 ini orang sudah mulai mikir otomasi. otomasi itu apa sih? Jadi, kita sudah mengenal yang kecil-kecil, ada IC kecil-kecil, kemudian ada radio, TV ya. Nah, ini kerjanya elektronika nih. kita ngomongin arus lemah nih. Arusnya lemah. Waktu itu jualan yang banyak apa? Batu baterai. Batu baterai itu yang namanya jualan batu baterai itu industri yang luar biasa besar, banyak gitu ya. Kemudian, barang-barang kecil ya, itu, orang mulai mengenal resistor, kapasitor, sampai di kampung-kampung tuh ya. Ada banyak industri di kampung-kampung, atau servis di kampung-kampung, servis elektronika. Servis radio, TV, dan kawan-kawannya gitu. Yang jago di sini, industri industri-nya mana? Jepang. Jepang itu jago industri-nya tuh. Dari mulai Sony, kemudian apa tuh, apa lagi ya. Ya, kok tahunya Sony, Sanyo gitu ya. Nah, itu industri yang muncul waktu itu ya. Itu industri pasca perang, orang mulai mencoba meningkatkan kualitas hidup dengan bantuan alat-alat elektronika untuk melakukan otomasi. otomasi sedikit-sedikit di otomasi, sedikit-sedikit di otomasi. Produknya robot, produk puncaknya robot. Robot membantu, macem-macem. Dulunya misalnya orang di pabrik, harus milihin yang cacat sama yang enggak, itu orang, tapi kemudian diganti robot. Di sini sudah mulai ada apa namanya, pemecatan, pemecatan ya, pemecatan, atau menggantikan orang dengan mesin. Menggantikan orang dengan mesin. Dulunya kalau Anda, atau seniman-seniman ya, para penyanyi, penari itu, dulunya itu kalau menyanyi, penari ditanggap, di sini sudah mulai ada orang jualan nyanyinya direkam di kaset. Masih ingat kaset kan? Bapak-Ibu yang udah agak sepung gitu, ingat ya. 90, 80, 90 itu orang jualan kaset. Orang jualan betamax untuk video. Ya, udah keren banget tuh ya. Betamax gitu ya. Sebelumnya ada gramophone, tapi enggak terlalu populer karena mahal. Oke. Nah, di antara itu ada isu sosial sebetulnya, yaitu globalisasi. Jadi di sini ada ketimpangan, Bapak-Ibu, antara Barat dan Timur, antara Asia Timur dan Asia Timur, Asia Tenggara, sehingga di sini tingkat kehidupan di masing-masing negara berbeda-beda. Kalau Bapak-Ibu makan sekali, mungkin sampai saat ini juga masih ada gap. Kalau Bapak-Ibu makan sekali, sekarang sudah jelas, Bapak-Ibu, suara saya? Sudah jelas, Pak. Sudah ya? Ya. Kalau Bapak-Ibu makan sekali di Indonesia itu satu dolar, itu sudah pakai telur ya? Kalau Bapak-Ibu makan sekali dengan telur yang sama, di UK misalnya, itu Bapak-Ibu harus bayar lima dolar. Atau lebih. Sehingga ada ketimpangan nih. maka dengan ketimpangan ini ada perbedaan gaji. Jadi kalau gaji tahun 2011 ya, gaji per jam jadi asisten praktikum di Inggris itu 14,5 pound. Jadi kira-kira kalau dirupiahkan anggaplah 20 ribu begitu ya. Jadi sekitar 280 ribu. teman-teman di sini kalau jadi asisten praktikum dibayar berapa? 10 ribu? Oke. Nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena memang biaya hidup dan biaya makan di sana beda. Nah, sehingga waktu itu terjadilah Exodus Industry. Bapak-Ibu sering mengatakan ini keunggulan kompetitif Indonesia apa? Tenaga kerjanya murah. Nah, kenapa tenaga kerjanya murah? Karena sewa rumah, kemudian makan, harga telur juga murah. Nah, ini maka terjadi globalisasi. Globalisasi itu efek dari ketimpangan itu. Sehingga ada offshore production ya, itu low cost economy. Low cost economy-nya mana? Asia, Asia Tenggara, Cina, itu low cost economy. Informasi saja sampai 4 tahun yang lalu, UMR di Cina itu lebih kecil daripada UMR di Indonesia. Makanya mereka produksi apa aja, itu kalau diekspor kemana aja, lebih murah. Karena memang di sana orang yang banyak. Oke, nah, jadi 70 otomasi ya, di sini yang keren itu Prodi Electronica. elektronica. Ini biasanya masih jadi satu dengan jurusan elektro. Tapi ada elektro arus kuat, ada elektro arus lemah. Nah, saya berada di elektro arus remah. Oke, nah, di situ keren tuh, gampang juga cari merdua tuh, kalau Prodi-Prodi itu. Masuknya biasanya agak susah. Keluarnya juga lebih susah lagi. Lalu, kapan nih orang informatika mau jadi keren gitu kan? Nah, di era 70-an sebetulnya kita orang elektronika sudah kerjasama dengan orang informatika, ada programmer di situ untuk mulai bikin robot, mulai bikin alat-alat otomasi gitu ya. Jadi, di situ ada peran elektronikanya dan ada peran informatikanya. Cuman, peran informatikanya belum terlalu besar. jadi masih banyak yang nyolder-nyolder bikin PCB begitu lah. Kalau sekarang jadi Prodi, kalau di informatika namanya Prodi yang di sekitar teknik komputer lebih dekat ke sana. Nah, itu mulai di tahun 70-an. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, digitalisasi. Bapak-Ibu kalau mau bikin alat, mau bikin robot, sudah nggak perlu nyolder lagi. Nggak perlu nyolder lagi. Bapak-Ibu cukup beli namanya misalnya raspi, misalnya. Nggak perlu nyambung kabel lagi karena kabelnya sudah jadi port. Tinggal colok aja. Jadi, lupakan elektronika. Semua udah jadi paket. Siapa yang kerja sekarang? Nah, yang kerja kita deh. Jadi, sekarang yang paling keren jurusan giliran nih ya. Yang informatika-informatika, kalau misalnya Bapak-Ibu lihat, nilai masuk minimal untuk keprodi informatika, begitu, kalau Bapak-Ibu ke perguruan tinggi negeri, misalnya, biasanya dia punya passing grid yang paling tinggi. Artinya paling keren di situ. Kenapa ya? Karena sekarang lagi banyak diburu. Jadi, digitalisasi ini tahun berapaan? Nggak dikasih tahu today-nya itu kapan. Today-nya itu 2020, 2010 itu sudah mulai. Era 2010, 2020-an. Ketika data itu sudah banyak ada di internet. Oke. Nah, kemudian future-nya gimana? Future-nya itu personalization. Namanya industri, revolusi industri kelima. Ini mixing nih. Dua hal ini mixing. Dua. Ini istilah lima ini nanti ada sejarahnya dari apa namanya orang-orang Uni Eropa yang pada ngobrol. Nah, kapan informatika mulai berperan? Jadi, saya bilang, oke, kita mulai berperan di computer and automation di industri yang ketiga. Bapak-Ibu mungkin kenal Z-Lock, kemudian Intel 8080, gitu ya, kemudian Intel 386, ini sudah agak kebelakang ya, tapi yang awal-awal ini. Ini di tahun 80-an. program komputer masih sulit waktu itu layarnya selalu hitam. Nah, jadi di sini kita mulai berperan, Bapak-Ibu, di tahun 70-an, walaupun yang berperan gak banyak. Kalau di Indonesia tokohnya ada Pak Toko Sugiri misalnya yang sekarang jadi orang terkaya nomor 30 di Forbes ya. Dia lulusan Jerman waktu itu ngimpor komputer, ilmu komputer ke sini, kemudian di Indonesia juga sudah mulai ada jurusan atau ada komputer sains ya, di mungkin late 80-an begitu ya, biasanya nempel di seberangnya MIPA atau di seberangnya teknik elektro. Ya, karena memang berdekatan. Oke, nah, berikutnya adalah cyber physical system yang sekarang kita lakukan, ini di industri keempat, kemudian di industri kelima itu mass customization cyber physical and cognitive system. Nanti kita bicarakan lebih detail di bawah. Oke, ini perannya ya, peran dari informatika di era 3-0 masa lalu elektronik, komunikasi, dan internet. Internet lahirnya di tahun 80-an dari proyeknya DARPA di Amerika. Kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kemudian peran informatika itu ada di agak late di gelombang ketiga ini, yaitu adanya internet, kemudian teknologi web, dan penerapan sistem informasi di awal-awal. Ini tahun 80-an 90-an sudah mulai. Kalau Bapak-Ibu kenal mesin kasir, itu salah satu produk informatika di era 3-0, mesin kasir yang layarnya masih berwarna hitam. Itu peran informatika. Bagaimana peran di era 4-0, era revolusi industri 4? Ini secara teoretik dari World Economic Forum mengatakan bahwa World Industrial Revolution can be summarized as peningkatan produktivitas dengan AI, Artificial Intelligence, dan Hyper Connectivity. jadi apa peran kita? Ini peran kita. Menyediakan AI, kemudian menyediakan speed connectivity. Teman-teman yang berada di sistem informasi memulai menggabungkan antara sistem informasi dengan kemampuan AI. Misalnya untuk memprediksi barang yang akan laku bulan depan. Tidak sekedar mencatat saja. Kalau sistem informasi dulu cuma nyatet saja. Apa yang laku hari ini, apa yang laku besok. Sekarang tambahin AI, berarti kita bisa melakukan forecast. Apa yang akan laku minggu depan? Apa yang akan tidak laku minggu depan? Kalau kita bisa memperkirakan itu, toko kita akan semakin banyak untungnya, karena tokonya isinya sedikit tapi selalu laku. Kalau isinya sedikit selalu laku, berarti uang yang dipakai untuk membeli barang dari supplier sedikit, untungnya banyak. Duitnya bisa diputar untuk yang lain. Jadi, tokonya selalu kosong, tapi kalau ada orang butuh ayam, ada pas satu. Kalau ada orang butuh ayam dua, pas ada ayam dua. Jadi, enggak ada barang yang kemudian busuk di toko atau sampai kata luar saya, itu enggak pernah ada. Itu yang dimaui. Berdagang maunya gitu. Tapi nyatanya toko kita enggak begitu. Kenapa? Kalau gitu, toko kita tambahin AI. Kalau perlu, ada orang baru datang, baru senyum, udah tahu, mau beli pepsoden ya? Langsung dia beli pepsoden. Jadi, di toko enggak lama-lama. Tokonya enggak sampai kebanyakan orang. Maunya kan gitu. Sehingga kita bisa menjual lebih banyak. Tokonya tetap sekecil begitu, tapi jualnya lebih banyak. Kenapa? Karena setiap orang yang datang, kita sudah tahu kebutuhannya. Belum menanya, sudah ditambahin. Perso dan ya? Ya. Oke. Nah, speed connectivity, kecepatan koneksi, ini yang menjadi peran kita juga menjamin agar apa namanya, koneksi berjalan cepat. Bidang informatika mana? Jadi informatika ini judulnya gelir. Bidang dimana informatika akan berperan. Di bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini informatika akan berperan untuk apa? Untuk mencarikan obat yang setepat mungkin. Sehingga orang jangan terlalu banyak obat. kalau Bapak Ibu sekarang sering dengar ada gen sequencing. Itu informatika. Informatika yang berperan di kesehatan. Wearable internet, wearable teknologi, paling mudah ada jamu dipasang di sini mingguan ngukur suhunya, ngukur, detak jantung, ngukur, berbagai ukuran, kemudian ketahuan, Pak Arief kayaknya besok mau flu, jadi minum obat dulu. Jadi saya belum sampai flu, sudah disuruh minum vitamin, nggak jadi flu. Lebih senang mana? Daripada Bapak Ibu flu dulu, bersin-bersin, sampai bed rest tiga hari, baru ketahuan, oh flu, mana yang kita inginkan? Kita tentu ingin deteksi dini. Gimana cara? Yaudah kasih variable teknologi. Besok ada lagi implantable teknologi, teknologi yang diimplant. Sekarang udah ada ya, Bapak Ibu pernah mendengar susuk KB, KB-nya diimplant di sini, kalau nggak salah di bawah tangan di sini, diimplant. Besok yang diimplant nggak cuma untuk KB, macam-macam bisa diimplant. mungkin sekarang sudah mulai orang mengimplant sesuatu. Misalnya, kita bisa bikin alat yang sangat kecil, kamera yang sangat kecil, kemudian robot yang sangat kecil, lalu masukin ke pembuluh darah. Buat apa? buat membersihkan kolesterol. Bapak Ibu kan kalau ada kolesterol, darahnya nggak lancar. Kayak pipa itu ya. Kita kan ada banyak pipa di tubuh kita, pipa darah. itu kalau banyak kotorannya kan darahnya nggak lancar. Akhirnya Bapak Ibu stroke. Besok gimana? Ya udah. Bikin robot kecil, masukin ke pembuluh darah, suruh nyapu kolesterolnya. Atau paling nggak moto, di mana ada kolesterolnya. Itu implant. Transportasi, smart city, dan lain-lain. Hampir semua sektor kehidupan informatika akan berperan. Keuangan informatika berperan? Ya, informatika berperan. Kesehatan dulu jauh dari informatika, sekarang informatika berperan. Nah, ini ceritanya Bapak Ibu, kenapa ada istilah 50? Kenapa ada istilah 50? Kalau 40 itu produk driven, kalau yang 50 itu value driven. Di drive oleh value. Sejarahnya waktu itu komisi European Commission, mereka kan memang punya dana riset cukup banyak, termasuk yang tadi ceritakan Purisma. Ini saya dapet, saya dantim di Amikom, ada teman-teman di geografi, dan lain-lain, itu dapat pendanaan dari Uni Eropa untuk ngurusin soal perubahan iklim dan kebakaran hutan. Jadi gimana caranya mendeteksi kalau ada misalnya tiba-tiba ada petir, hutannya biar nggak terbakar. Karena kalau di negara-negara tertentu seperti Australia itu kebakaran itu bukan karena dipakar, tapi karena ada petir tiba-tiba hutannya kebakar. Kalau bisa mendeteksi sebelum petir kan bisa dihindari. Kemudian atau paling tidak kalau kebakaran penduduk sekitar sebelum kebakaran terjadi bisa kita umsikan dulu sehingga tidak sampai ada korban jiwa misalnya. Salah satu sektor yang mereka perhatikan adalah sektor perkembangan jadi efek teknologi terhadap kemanusiaan terhadap society. Mereka punya pertemuan tahunan sehingga di tahun 2020 itu mendeklert adanya revolusi industri 50 dideklar berdasarkan diskusi. Apa yang menjadi ciri? Ini ada di dokumennya nanti ada di sini ada dokumennya jadi bisa dicek dokumennya bisa jadi saya keliru memahaminya bisa dicek sendiri saja nanti kalau sudah tahu kesimpulannya ceritakan ke saya jadi kita bisa sama-sama saling belajar sebabnya saya kasih tahu dokumen aslinya ada di mana kemudian pengertian yang hampir sama itu disampaikan di industri 40 di tahun 2011 oleh pemerintah Jerman jadi isinya hampir sama apa sih isi dari industri revolusi industri 5.0 Promotes Talents Diversity and Empowerment jadi mempromosikan jadi ini human centric kita tahu bahwa manusia itu macam-macam fisiknya macam-macam kemudian pandangan sosialnya macam-macam yang macam-macam ini akan di apa namanya akan dipromotes kemudian talents diantara kita ada yang talents dan talentsnya macam-macam bisa beda-beda diantara kita kemudian Empowerment atau penguatan kemudian jadi human centric jadi berfokus pada manusia kalau dulu misalnya kita bikin handphone Bapak-Ibu bisa nggak menawar kebetulan jari Bapak-Ibu itu kan jempol semua gede semua kemudian Bapak-Ibu nawar sama Samsung atau iPhone tolong dong touchscreennya itu untuk satu huruf itu dibuat gede-gede karena kebetulan tangan saya itu jempol semua kita nggak bisa nawar tetap produknya begitu karena itu produk centris bukan human centric kalau besok ini human centric artinya apa artinya di industri 5.0 nanti semua produk itu harus menyesuaikan Anda menyesuaikan kita sebagai konsumen kalau kemarin kita menyesuaikan produk ada nggak Bapak-Ibu kita yang usia M370 itu kemudian nggak bisa pakai handphone yang touchscreen dapak-Ibu atau kakek nenek kita pakai handphone touchscreen dibeliin yang mahal saya beli seri S tetap nggak bisa bahasa ada nggak banyak dia bilang saya lebih suka yang ada tombolnya kenapa begitu karena buat orang tua mereka human buat orang tua itu lebih mudah yang pakai tombol kalau di touch itu ada rasanya kalau Anda touchscreen rasanya flat semua nggak ada rasanya kalau Bapak-Ibu kita kalau mencet angka satu di jari itu ada angka satu itu contoh teknologi yang bukan human centric produk centric itu revolusi industri 4.0 itu produk centric 5.0 ini maunya human centric human yang butuh apa produknya harus bisa menyisipkan dengan diversity diversity Anda sering nggak kalau beli celana itu celananya itu harus dipotong karena kepanjangan jadi ukuran perutnya itu 36 tapi tinggi Anda itu ukuran 30 sehingga kalau beli celana itu selalu dipotong pernah itu produknya berarti produknya itu masih produk centric bukan human centric nyatanya human itu macam-macam kenapa kalau beli celana itu yang tinggi langsing kurus tinggi langsing ada celananya kita kebanyakan bukan kurus tinggi langsing kita kebanyakan kalau sudah usia 40 perut sudah melebar tingginya sudah nggak bisa tambah seakan-akan produk itu cuma dibuat untuk anak-anak usia 27 20 30 itu berarti produknya tidak ramah terhadap human yang seperti kita kita ini itu produk industri 40 besok industri 50 sebelum anda datang ke toko anda foto dulu badannya kasih tahu tinggi badan berat badan anda datang ke toko nyoba langsung pas industri 50 sehingga disini mau jualan celana saja butuh IT butuh IT karena harus didata dulu tinggi badan berat badan kemudian sampai ke toko mungkin ada ruput yang membuat motongin sesuai dengan data yang anda masukin kemudian begitu anda sampai sana langsung silahkan dicoba langsung pas jadi tidak lagi habis beli celana di mal mahal mahal sentro misalnya beli celana mahal mahal habis itu datang ke tukang gait pinggir jalan tolong dipotongin itu mah 40 oke ya agile resilient with flexible and adaptable teknologi jadi disini ada agile agile itu berarti kecil-kecil tapi terus diulang-ulang resilient setia tahan kemudian flexible and adaptable teknologi jadi teknologinya yang adaptable nah kalau sekarang selalu berita itu humannya yang suruh adaptasi nah gimana kita udah bayar suruh adaptasi pula saya biasanya pakai mobil itu yang kiri mencet kopling ya sekarang mobil-mobil baru kalau saya mau beli mobil baru nggak ada yang pakai kopling kalau yang agak mahal-mahal dikit ya sudah otomatik semua nah saya biasanya mencet kopling tiba-tiba karena nggak mencet kopling kaki yang kiri ini bingung mau ditaruh dimana gitu nah itu contohnya teknologinya nggak adaptable kita yang suruh adaptable leads action on sustainability and respect planet jadi sekarang sudah ada kesadaran Bapak-Ibu bahwa planet kita itu terbatas bumi ini daya dukungnya terbatas jadi teknologi-teknologi yang mendukung pengurangan emisi karbon pengurangan penggunaan energi ini sekarang akan menjadi apa trend makanya Bapak-Ibu sekarang sudah mulai banyak produksi mobil misalnya mulai beralih dari energi fosil ke mobil history kemudian banyak juga dibuat apa namanya produk-produk yang mengkonsumsi listrik lebih kecil ya oke ini baru di sini ya oke ini saya cepetan aja di sini ya ini contoh bagaimana kemudian robot itu bekerja di industri lima kosong tadi ya pada saat misalnya mau bikin baju gimana ya oke tapi ada bahayanya robot dan AI ternyata bertanggung jawab terhadap kehilangan tenaga kerja yang banyak jadi banyak pengangguran di masa yang akan datang karena ini karena ada robot dan karena ada AI jadi kita mau jadi korban atau mungkin mau jadi yang mengambil keuntungan nanti ada statistiknya berapa yang baru berapa yang lama oke nah ini Bapak-Ibu ini mungkin yang lahiran 80 85 mungkin pernah kenal ini ini apa Bapak-Ibu ini kaset ya di play di tape recorder ini kamera ini telpon nih ya yang sekarang udah gak laku lagi ya di rumah sekarang udah gak ada telpon lagi ya karena semua pakai HP ini kalau di Jogja ini dulu populer sekali nih tahun 90-an ya hasil produk industri 3.0 apa ini CD rental ya ini jualan CD ya atau rental buku dulu gak ada gak rental buku sekarang ada ganti pakai webtoon gitu ya oke oke nah apa yang akan hilang dari peredaran ini bukan baru ini sudah lama sebetulnya ya ini namanya kasir ya ini ini sudah terjadi 2015 2015 2011 sampai 2015 saya gak di Indonesia saya kalau beli gak lagi ketemu sama mbak-mbak yang ini tapi saya ketemu sama mesin yang ini jadi disitu dari mulai apa nimbang barang kemudian naruh barang ya nyetet-nyetet apa namanya barcode begitu ya itu disini semua kita sendiri yang packing jadi mbak-mbak kasir ini kehilangan kerjaan ya coba bayangin kalau sekarang pekerjaan kasir di Indomaret kita ganti seperti ini semua saya Indonesia Raya berapa yang jobless ya itu akan jadi masalah sosial yang cukup besar atau bapak-ibu pernah gak kalau nelpon ke satu rumah sakit tertentu selamat pagi ingin berhubung ingin menghubungi siapa oh saya ingin berhubungan dengan baik saya sambungkan dengan ekstensi sekian-sekian 2010 masih ada di Indonesia sekarang udah gak ada lagi ya kita ada beberapa produk ya whatsapp kemudian voice call segala macam yang itu kemudian si mbak ini kehilangan pekerjaan bayangkan kalau si mbak ini biasanya kan dulu dicari mbak-mbak atau mas-mas yang suaranya empuk suaranya kalau orang marah itu begitu denger suaranya si mbak ini langsung jadi gak marah gitu ya biasanya kalau di customer komplain itu ya itu ini sekarang silahkan tekan 101 untuk pendaftaran tekan 202 untuk pakai suara itu udah mau digantikan lagi ya sekarang bahkan yang jawab itu sudah robot namanya bot tahun lalu kami punya proyek di salah satu kementerian untuk menyediakan bot tetapi pakai suara bukan lagi pakai bukan lagi pakai teks tapi pakai suara terus mereka minta lagi mas selain suara tolong dong ada orangnya yang ngomong ngomik-ngomik gini sesuai dengan suara yang disampaikan ya tinggal satu step lagi tolong dibuatkan robot yang ganteng yang cantik yang suaranya pun sekarang sudah nggak pakai silahkan di cek sudah bulan begitu tapi sudah pakai suara manusia bisa di imitasi persis saya mau suaranya siapa tinggal ambil sampel suaranya Chris Dayanti ambil sampel taruh situ suaranya Raisa ambil sampel taruh situ jadilah suaranya Raisa gasol padahal Raisa itu bahkan dia nggak pernah tahu ya karena saya ngambil suaranya dari suara lagunya saya ambil nada yang dia biasa pakai jenis suara selesai urusan ini mbak-mbak di bank ini kalau Anda mengambil duit dulu 100% ke bank ambil duit dulu waktu saya mau gajian pertama itu keuangan amikom ke bank bawa uang satu tas dibawa ke kantor dibagi-bagi sekarang nggak ada lagi tanggal 25 transfer mana kok belum sampai gitu ya nggak ada urusan sama mbak-mbak ini jadi mbak-mbak yang biasa bagi-bagi duit ini hilang percayaan eh masih ada setoran ternyata setoran ini ini di Indonesia loh bapak-ibu salah satu bank ya setoran udah pakai ini nyetor nggak ada lagi urusan sama jadi berapa yang akan hilang ya mungkin ada beberapa juta teller di bank yang akan kehilangan pekerjaan dalam 5 tahun ke depan zaman saya waktu saya lulus SMA ya tahun 90-an ya prodi selain elektro yang menarik adalah prodi akuntansi kenapa? karena biasanya kerjanya di sini di bank waktu itu kalau kerja di bank itu wangi gitu ya kemudian pasti cantik-cantik atau ganteng-ganteng gitu karena harus cantik atau ganteng mau ngambil duit kok dikasih sama yang opom perngut gitu ya megah nggak mau nanti ya maka dicari lah yang begitu gitu ya saya merasa tidak ganteng jadi saya nggak ngambil jurusan akuntansi karena nanti nggak keterima juga walaupun misalnya pintar ngitung duit nggak keterima juga karena kurang ganteng oke ini Bapak Ibu kenal film ini namanya Postman Pet Tukang Post Tukang Post itu sekarang pekerjaan sudah banyak berkurang dulu kalau mau janjian nonton aja itu ngirim surat dulu ngirim surat dulu kalau masih SMA itu biasanya pakai kertas yang wangi gitu ya dikirim saya kita nonton sore nanti yuk jawabnya besok filmnya udah hilang sekarang Anda pakai apa pakai WhatsApp ya langsung sore itu nonton ya oke email ya ada WA ada pokoknya text ya text communication Pak Post ini lama-lama nganggur kita harus nyarikan kerjaan Pak Post ya ini kerjaan tukang las ya tukang las plastik macam-macam ya ini dulu teknik mesin ya STM mesin besok atau sekarang sudah terjadi gantiin sama robot yang pertama robot itu nggak perlu dikasih makan yang kedua robot itu nggak pakai capek ya nggak perlu digaji pula jadi sekali beli langsung pakai kalau yang ini sudah kalau siang itu ngerokok dulu sholat dulu makan dulu nggak kerja nggak kerja ya gajinya tiap minta nambah kalau nggak ditambah protes ya maka nggak ada lagi nih si Bapak ini hilang juga kerjaan si Bapak ini gantiin pakai robot ya ini juga sama ya suka ngerakhir gantiin pakai 3D printing ya resepsionis nih resepsionis yang ini cantik juga kan tapi ini robot maaf Bapak Ibu robot itu ya yang paling gampang mungkin Bapak Ibu pernah ya kalau di bandara Bapak Ibu check in kan check in biasanya ketemu sama petugas check in sekarang elektronik check in lewat sampai nimbang kopernya juga disitu nah terus gimana tuh prodi-prodi apa biasanya aviation management yang biasanya tugasnya ada ground staff ya nanti ground staffnya mulai berkurang ya jadi prodi yang paling nggak akan berkurang paling tidak sampai 20-30 tahun ke depan kan 20-30 tahun ke depan sudah cukup untuk mengumpulkan kekayaan itu informatika oke future job future skill apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang ya bagaimana landscape-nya di masa depan tentang otomasi dan robotik ya ini menurut data dari sini ini datanya sumbernya dari teknologi tsunami alat dot com di sisi robotik dan automation itu tahun 2002 jari 2022 humanoid robot itu dipakai 23% jadi robot humanoid itu bukan cuma untuk boneka apa yang sekarang lagi ngetren tapi banyak dipakai untuk apa namanya untuk pekerjaan serius itu adopsinya sudah 23% stasioni robot stasioni robot itu robot kayak tadi yang untuk memilah barang jadi dia berdiri milah barang yang cacat sama yang baik pekerjaan-pekerjaan sederhana begitu itu sudah 37% adopsinya kemudian aerial dan underwater underwater yang saya contohkan di riset kami kami mencoba membuat robot aerial robot terbang yang digunakan untuk mendeteksi di mana ada kebakaran karena kalau dari pesawat terlalu jauh kalau dari satelit terlalu jauh kalau orangnya suruh ke sana sudah kebakar dulu orangnya kan kasihan kalau daripada orang yang kebakar mending kita terbangkan robot walaupun kebakar nggak apa-apa cuma robot untuk pekerjaan berbahaya ada aerial ada underwater itu 19% non-human with land robot ada UGV unmanned ground vehicle disitu lengkapi kamera lengkapi penyemprot kepakaran segala macam kehutanan untuk kasus yang lain juga sama itu sudah 33% kemudian siapa industri mana yang mengadopsi untuk humanoid robot itu financial service and investor kemudian untuk stationary robot itu sangat berguna di industri otomotif makanya sekarang kalau Anda lihat mobil yang satu dengan mobil yang lain itu kalau sama-sama HRV itu hampir 100% pada saat baru itu sama persis karena dikerjakan robot kalau dikerjakan manusia itu mungkin agak beda-beda kemudian aerial underwater robot itu diadopsi oleh 52% oil and gas sekarang mereka biasanya bekerja di offshore bekerja di hutan kalau memanfaatkan manusia itu agak sulit apalagi kalau misalnya dia harus diging ke bawah itu lebih baik pakai robot untuk survei udara pakai robot kemudian untuk non-human land robot itu otomotif aerospace dan supply chain jadi untuk ngantar-ngantar barang itu sebagian sudah dilakukan oleh robot mungkin untuk jarak ketat walaupun ke depan kita sudah mulai menjajaki misalnya ada riset di beberapa perusahaan seperti Gokar itu sudah mulai menjajaki penggunaan kata-kata seperti UAV untuk mengantar barang jadi tanpa supir nanti supir supir ya sekarang ada gimana ya gak apa-apa kan itu kepaket paling 20 tahun yang akan datang mereka sudah tua-tua ya gak hire baru lagi tapi sudah meng-hire robot jadi nanti kalau Anda pakai Gokar silahkan naik Anda akan pergi ke condong kator kami akan antar robot yang antar oke ini otomasi jadi di beberapa tahun ke depan seperti ini ini kondisi saat ini jadi bisa dibayangkan beberapa tahun ke depan pasti prosedasinya akan meningkat siapa yang bikin robot kita dong dari mana ya dari informatika dari teknik komputer bikin kan oke kemudian bagaimana dengan jumlah pekerjaan nah ternyata Bapak Ibu pekerjaan yang baru ini jumlahnya ada 133 juta sementara pekerjaan yang hilang itu jumlah jumlah orang yang bekerja ya itu 75 juta jadi kita masih punya net benefit ya masih punya diantara yang hilang dan yang baru itu masih lebih banyak yang baru jadi jangan khawatir kalau anda ke depan akan nganggur yang khawatir adalah orang yang sudah sekarang bekerja kayak saya misalnya tiba-tiba ke depan itu dosen semuanya bisa digantikan pakai robot online semua nah saya kehilangan pekerjaan tapi gak apa-apa saya sebentar lagi kan tua 15 tahun 20 tahun lagi kan tua kan sudah masanya pensi jadi kalau pengganti saya robot gak apa-apa tapi saya bilang ke anak saya jangan berpikir menggantikan bapaknya jadi dosen karena dosen besok mau diganti sama robot oke ya nah apa sih yang mohon maaf Pak Arief waktunya tersisa 5 menit lagi ya Pak mohon maaf oke baik jadi yang 133 juta tadi apa ya data analis and scientist data scientist dan data analis ya ini kalau Bapak Ibu belajar big data belajar data analis belajar data scientist Bapak Ibu akan menjadi yang dibutuhkan ya ada di produk informatika 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 sistem informasi itu akan survive kemudian belajar AI dan machine learning oke itu juga akan survive ini jadi top job ya sekarang kalau ada lowongan saya dikasih lowongan ini pasti sulit nyari calonnya karena kalau ada pun sudah laku kemarin ada microcredential ya untuk itu ya kemudian general and operation manager ya ya bidangnya ano ya pro di sebelah gitu ya jadi yang pro di kita ya software and application developer and analyst ya bidang kita lagi ya sales and marketing profesional bidang sebelah big data specialist bidang kita digital transformation specialist bidang kita new technology specialist ya halfway ya kemudian organization development specialist itu mungkin sistem informasi ada juga di sana ya kemudian information technology services jadi dari 10 yang paling banyak 1 2 3 4 5 6 7 dari informatika ya jadi gak usah khawatir ya teman-teman informatika ya tapi kita masih misalkan sedikit lah buat teman-teman manajemen teman-teman di marketing gitu ya teman-teman di teknik elektron masih kisah kasih nomor 8 gitu ya gak apa-apa masa kita semua kan jangan lah ya nanti masa kita hidup sendiri di dalam informatika now what is the declining job oke kalau Bapak Ibu dari informatika tapi cita-cita jadi tukang entry data ya besok udah gak ada lagi tukang entry data jadi ini akan decline kemudian accounting bookkeeping payroll check ya ini orang akutansi Bapak Ibu ya untung saya dulu gak masuk akutansi karena gak saya gak terlalu ganteng jadi akan hilang juga ya kemudian administrative and executive secretary ya jurusan sekretaris ya non-sewu ya nanti gantilah dengan informatika kemudian assembly and factory worker teman-teman kita sadly teman-teman kita yang jurusan STM ya STM yang biasanya menjadi pekerja pabrik ya ini akan gak ada lagi karena tadi ya konsentrasi robotnya sekarang sudah sampai 23% 35% di beberapa pabrik maka jumlah pekerja makin sedikit ya client information and customer service worker ya Bapak Ibu yang jadi customer service worker ya kemudian informasi klien itu nanti akan digantikan oleh humanoid robot ya atau mungkin sekarang kan orang juga males ya untuk datang apalagi COVID ya untuk datang cari informasi mereka biasanya cari informasi lewat lewat web atau lewat apa namanya channel-channel online ya kemudian akuntan dan auditor ya once again ya saya terselamatkan dari ini ya hampir karena saya hampir milih pilihan kedua itu akuntansi kemudian material recording and stop keeping clubs ya jurusan manajemen ya general operation general and operation manager ya manajemen juga postal service club ini adalah 10 top job yang akan hilang ya masih ada list yang lain di bawahnya tapi 10 yang akan hilang dan 10 yang akan menjadi prima dona nah bagaimana dengan rate of automation ya ya 2015 human itu masih 71% 2022 itu humannya jadi 58% kita dipaksa di 2022 Bapak Ibu karena kemarin ada COVID sehingga banyak yang harus work from home mau gak mau mesinnya bekerja lebih banyak ya dan 2025 dan ternyata trend ini cukup menguntungkan buat pengusaha sehingga 2025 yang bekerja lebih banyak mesin daripada manusia sudah 48% lama-lama nanti makin sedikit manusia bekerja ya tapi manusia bekerjanya harus yang lebih apa namanya lebih abstrak ya sehingga tadi pekerjaan-pekerjaan yang disisakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan abstraksi yang lebih tinggi nah apa yang yang pertama adalah analytical ya analytical thinking dan active learning kemudian yang kedua skill ya teknologi desain ya itu merupakan skill yang dibutuhkan di masa depan terus oke apa yang attitude apa yang harus dipertahankan sampai di masa yang akan datang apapun perubahan zamannya ya kecerdasan emosi kreativity flexibility adaptasi data literasi dan teknologi savinus ini adalah attitude yang kita mesti butuhkan jadi tadi ada hard skill ini soft skill soft skill dari mulai kecerdasan emosi sampai dengan teknologi savinus ya oke ya so welcome to borderless food terima kasih baik terima kasih banyak untuk pemaparan dari Bapak Narasumber yang sangat menarik ini ya jika ada pertanyaan silahkan dituliskan pada chat apakah ada yang mau bertanya ini di chat belum ada yang mau bertanya ini seharusnya adik-adik mahasiswa ini apalagi dari jurusan teknik informatika ini merupakan salah satu materi yang menarik apalagi bisa menjadi inspirasi buat adik-adik mahasiswa semua yang mungkin mau menyusun skripsi bisa terinspirasi dari ini artinya supaya judulnya tidak itu-itu terus saja yang ada jadi terus terang materi ini sangat bermanfaat sekali buat adik-adik mahasiswa termasuk juga untuk para dosennya yang ada di bidang informatika ini nah mungkin ada yang mau bertanya kalau ini mungkin saya bertanya dulu ya Pak Arief jadi kayaknya belum ada nih yang mau bertanya mungkin masih ragu atau masih belum ini kalau nggak yang bertanya saya aja deh yang bertanya kalau gitu ini mengenai sebenarnya revolusi industri ini kan Pak untuk masa depan yang cerah sebenarnya kalau saya mengambil kesimpulan masa depan cerah itu untuk informatika ya karena sampai ke industri di era bukan industri ya society 50 aja di era 50 informatika itu masih tetap bersinar ya tetap bersinar tapi bukan berarti artinya memiliki masa depan yang cerah bukan berarti tidak ada tantangan nah sebenarnya tantangan dan apa ya challenge ya tepatnya yang dihadapi para penggiat dalam bidang informatika ini Pak Arief jadi seperti itu kira-kira challenge-nya itu seperti apa sih yang akan dihadapi challenge-nya yang pertama kita berada di informatika ya jadi ini bidang yang sangat kenceng ya yang sangat kenceng bergerak sehingga saya akhiri dengan karena persaingan kita itu tidak kita dibatasi dengan kreator di seluruh dunia yang kedua kita juga kalau tadi kan kita bisa buat teman-teman di buat teman-teman di kelebihan apakah mereka bisa diam saja tidak mereka tidak diam saja kalau sekarang kita lihat kurikulum di akutansi kita lihat kurikulum di manajemen kita lihat kurikulum di banyak prodi itu walaupun mereka tidak berjudul informatika prodinya tetapi mereka mempelajari informatika for some reason misalnya kemarin kita ngobrol dengan teman-teman di akutansi kemudian mereka sudah mulai belajar big data untuk melakukan auditing jadi melakukan auditing yang dulunya hanya melihat buku besar kalau akutansi jaman lama kan buku besar doang buku besar buku kecil begitu nah sekarang mereka sudah pakai big data untuk melakukan auditing artinya apa artinya informatika ini juga tidak bisa kita batasi hanya prodi informatika saja ternyata tetapi prodi-prodi yang lain sampai batas tertentu mereka juga sudah memasukkan materi informatika di dalam kurikulumnya bahkan di SD waktu itu anak saya SD di negara lain mereka sudah memasukkan materi informatika mulai dari kelas 1 SD untuk pelajaran logika kemudian untuk pelajaran teknologi desain programming itu di SD sudah mulai di ajarkan dengan cara anak SD tentunya artinya inilah landscape yang akan menjadi ini masa depan cerah kita kalau kita bisa ambil tetapi kita juga mesti bekerja lebih keras karena orang lain juga bekerja keras terima kasih banyak Pak jadi intinya tetap harus kerja keras juga sebagai penggiat informatika karena memang pada dasarnya kurikulum yang sudah ada di beberapa prodi walaupun itu dalam bidang manajemen juga memang sudah memasukkan mata kuliah yang berkaitan dengan informatika karena adanya industri 4.0 yang memang harus mengharuskan hampir di semua bidang ilmu pengetahuan itu menerapkan industri 4.0 itu salah satunya ada big data robotik machine learning virtual reality IoT dan lain-lainnya jadi seperti itu Pak mungkin Pak bisa ngasih ide sedikit buat mahasiswa kami yang mungkin akan menyusun nanti atau memikirkan judul-judul mungkin yang bisa diangkat untuk standar S1 karena terkadang belum terinspirasi dulu jadi mereka mau mencari sebuah inspirasi dari apa yang mungkin berkaitan dengan revolusi industri yang tadi ada mungkin dari industri 4.0 atau di society 5.0 jadi seperti itu Pak mungkin baik jadi kalau teman-teman lihat ini ini kan ada pekerjaan masa depan pekerjaan masa depan yang akan kalau istilah jawanya moncer sesuatu yang akan banyak dibutuhkan ada data analis di in-learning dan perbedaan analis di data di data service nah tentunya disitu teman-teman bisa mulai mengambil ide oke itu saya ingin berdepan saya ingin bekerja menjadi data analis oke apa sih data analis itu pekerjaannya nah ini dari sini teman-teman bisa bikin mulai bikin judul oke kalau begitu saya mau menganalisa data katakanlah yang dekat aja ya penjualan apa sih kalau di Makassar yang sering ikan begitu ya penjualan ikan penjualan ikan tetapi biar jadi data analis mulailah dengan oke berhubungan dengan data kunjungan wisata data kunjungan wisata lagi tambahan dengan apa komentar di sosial medianya rumah makan untuk men-sense akan laku misalnya begitu kalau Bapak Ibu ingin ngomongin tentang AI dan mesin learning tadi sudah panjang lebar misalnya kita ngomongin soal robotik otomasi apa aduh otomasi ah kalau kebetulan Makassar banyak ikan ngomongin ikan lagi kan ikan kan ada ikan yang kecil sama yang besar saya mau bikin robot untuk bedain ikan yang berkualitas sama enggak berkualitas robot statik sortir ikan misalnya itu kan bisa jadi bisa Bapak Ibu menggunakan lokal konten ikan saya anggap Makassar sama dengan ikan mungkin nanti ada lokal konten yang lain berbagai profesi masa depan yang ada di sini terima kasih banyak Pak Arief untuk jawabannya mudah-mudahan ini bisa memberi sedikit masukan judul-judul skripsi buat mahasiswa kami di teknik informatika karena pada dasarnya ada banyak sebenarnya yang dapat diteliti yang tidak perlu harus kedengaran sulit sebenarnya data-data yang sederhana pun itu sebenarnya bisa dijadikan dilakukan analis datanya jadi seperti itu ya Pak Pak ini ada pertanyaannya dari mahasiswa kita di sini jadi mahasiswa kami ya Pak ini dari Handi mau bertanya mengenai katanya tadi Bapak membahas mengenai robot ya mengenai tanggapannya meminta tanggapan dari Bapak nih mengenai ketika pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia industri ataupun di dunia kerja ini dikerjakan oleh robot nah dikarenakan bidang informatika nah bagaimana dengan nasib-nasib para pekerjanya yang sebelumnya itu dari manusia artinya human karena pada dasarnya pekerjaan itu merupakan mata pencahariannya ya tapi digantikan oleh robot apakah mungkin perputaran produksi ini akan cepat jika misalkan robot yang mengerjakan seperti itu seperti itu ya jadi mungkin lebih ke ini ya Pak bagaimana misalkan ya mungkin saya bisa simpulkan dari pertanyaannya jika itu para pekerja yang dari yang awalnya manusia tergantikan oleh robot itu bagaimana karena ini merupakan bagian dari manusia tersebut mencari nafkah untuk menghidupi keluarga nah kalau sudah digantikan dengan robot artinya pekerjaan itu akan artinya mata pencaharian itu akan tidak ada lagi buat manusia tersebut jadi seperti itu bagaimana sih jadi mungkin bisa diberikan tanggapannya ya baik ya betul apa yang ada sinyalir bahwa nanti akan terjadi apa namanya kondisi dimana beberapa orang beberapa orang itu akan terjadi karena digantikan oleh robot sebetulnya fenomena ini enggak bukan baru ya saya cerita dulu saya punya toko film di sebelah halun-halun kehidupan saya kehidupan saya itu berdasarkan apa dari toko film tiba-tiba tahun 2000 itu muncul kamera digital lalu ke pembelan saya terus gimana kehidupan saya berikutnya saya kan enggak bisa hidup ini pengalaman pribadi jadi saya jual di saya tapi saya punya alat untuk aktif film artinya apa fenomena ini akan terjadi di banyak tempat sepanjang waktu sepanjang sejarah manusiaan itu secara makro kalau secara mikro kemudian kita yang mengalami maka kuncinya apa kuncinya adalah adaptability berarti saya harus beradaptasi dengan kondisi baru bagaimana cara beradaptasi yang pertama kemudian membekali diri dengan keterampilan baru apa keterampilan baru yang kira-kira masih laku saya cerita yang toko saya tadi toko film saya tadi akhirnya saya ganti saya sekarang berubah menjadi jualan roti jadi toko roti apakah ada masalah pada saat perubahan ada beberapa tahun beberapa bulan saya tidak bisa hidup dari situ karena toko rotinya belum laku toko filmnya sudah tidak ada yang beli film lagi itu gambarannya terhadap yang seperti ini terhadap kasus yang seperti ini memang harus ada yang pertama dari dalam diri manusianya atau pekerja yang tadi harus ada perubahan atau adaptasi terhadap kondisi baru apakah dia berpindah perusahaan yang kemudian masih membutuhkan tenaganya mungkin tadinya bekerja di pabrik menjadi pekerja di pertanian misalnya tapi yang jelas orang ini harus menambahkan keterampilan baru di dalam dirinya itu dari sisi manusianya kemudian yang kedua dari sisi regulasinya Bapak Ibu bagaimana regulasi itu kemudian mengatur jadi pemerintah kemudian mengatur oke kalau baik bikin pabrik di pabrik otomotif di Indonesia kalau skala produksinya seribu mobil per tahun maka harus mempekerjakan orang sekurang-kurangnya sekian itu regulasi ini bisa kalau nanti teman-teman jadi anggota DPR atau DPRD ya dari sisi regulasi mungkin Bapak Ibu kemarin masih ingat kisruh ketika mau ada balapan di Mandalika nah di sana ada soal regulasi Pak Bupati Pak Gubernur membela masyarakatnya kalau gitu kalau mau bikin balapan di sini tolong regulasinya dipatuhi yaitu mempekerjakan masyarakat lokal sekian oke itu regulasi yang ketiga adalah dari sisi teknologi yang dikembangkan nah teknologi yang dikembangkan misalnya kita berada di Indonesia Bapak Ibu di Indonesia itu surplus tenaga surplus tenaga berarti tenaga yang seperti apa yang surplus katakanlah di satu daerah tenaga yang surplus adalah tenaga lulusan STM yang pinter melakukan ini ya apa namanya nyolder ya panjenengan di situ mengembangkan robot untuk nyolder nah ini dari sisi ilmuannya nih kira-kira pas gak gak pas kenapa karena teknologi yang anda kembangkan akan membunuh industri gitu contoh kasus di Cepara itu industri adalah industri ukir Bapak Ibu membuat ukiran dari kayu ya biasanya dilakukan oleh pekerja ya para pengrajin ukir oke kemudian ada kebijakan dari salah satu atau ada ilmuwan yang kemudian membawa mesin CNC mesin untuk robot untuk mengukir apa yang terjadi Bapak Ibu produksi ukiran naik ukirannya selalu seragam standar bisa diekspor tapi pekerjanya tidak bekerja ada yang lag disini apa yang lag ilmuwan dan regulasi ya ilmuwan dan regulasi gak pekerja jadi pekerjanya hanya ngikutin trend trendnya robot pakai CNC ngikutin trend aja ya nah maka ini harus duduk bersama nih antara pengambil kebijakan ilmuwan dan pengusaha pengusaha jangan mau cuan aja jangan mau untung aja tapi juga harus punya tanggung jawab sosial ya ilmuwan gak cuma kembangin ilmu saja tapi kembangin ilmu yang berwawasan dengan lingkungan lokal makanya tadi contoh saya tadi ngomongin soal apa soal ikan di Makassar kenapa karena itu lingkungan lokal kita jangan mentang-mentang di Makassar Anda belajar informatiko Anda nyontok teknologi yang ada di Mial kenapa di Jepang kenapa di Eropa itu orang mengembangkan otomasi dengan sangat masif karena di sana udah gak ada pekerja Bapak Ibu di Jepang di Eropa itu sekarang udah negatif growth jadi jumlah penduduknya itu udah menurun generasi mudanya sedikit dibandingin dengan generasi tuanya jadi kalau dia punya pabrik itu pabriknya gak ada pekerjanya makanya pekerjanya pada ngambil dari negara-negara kita ini negara-negara ketiga atau industri nya dipindahkan ke negara ketiga yang masih punya banyak orang nah jadi beda lingkungan mestinya beda teknologi yang dikembangkan Bapak Ibu lihat gak kalau di kita itu sekarang sudah punya masalah pertanian anak-anak muda sekarang itu sudah gak mau lagi mencangkul betul sehingga kalau kita punya Bapak Petani tidak ada pekerja untuk mencangkul berbeda dengan 20 tahun yang lalu artinya apa? berarti butuh dong sangat dibutuhkan sekarang apa? robot mencangkul robot menyiaingi tanaman kalau itu Anda buat itu tidak akan menyerobot orang-orang karena disitu udah gak ada pekerjanya gitu ada juga pekerjaan yang gak mungkin dikerjakan manusia misal memadamkan kebakaran masuk ke dalam api kalau itu Anda suruh manusia manusia mau gak? enggak kembangkan robot pemadam api yang tahan api betul nah itu artinya ilmuwanya bekerja dan perwawasan lingkungan begitu kira-kira terima kasih ini menarik 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 sekali Pak Arief terima kasih untuk jawabannya jadi sebenarnya ada proses adaptasi dan juga peningkatan keahlian seperti itu untuk menghadapi itu tapi bukan berarti itu akan secara masif akan tergantikan dengan robot tidak tidak seperti itu karena pasti ada yang namanya proses jadi ada waktu untuk meningkatkan keterampilan kita masing-masing jadi seperti itu baik apa masih ada yang mau bertanya karena mengingat waktu juga sudah sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia tengah jadi kalau tidak ada lagi ya saya rasa cukup ya Pak Arief mungkin sudah tidak ada lagi yang mau bertanya untuk diskusi ini padahal sebenarnya sangat menarik sekali Pak Arief yang tadi Pak Arief sampaikan karena terus terang saja dari yang Bapak sampaikan saya pun terinspirasi mau melakukan penelitian apa nih nanti selanjutnya jadi seperti itu mudah-mudahan mahasiswanya pun dapat lebih terinspirasi lagi daripada dosennya jadi seperti itu ya Pak Arief baik Pak isinkan saya dulu untuk sedikit memberikan kesimpulan atau hal-hal yang penting tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Narasumber kita hari ini jadi pada dasarnya informatika itu memiliki masa depan yang cerah yang kita lihat ya kalau karena mengingat mengingat histori yang ada dari kapan pertama kali informatika itu ada yaitu di era di era 3.0 ya pada tahun 1970 saat itu sudah ada peran informatika tapi belum sepenuhnya informatika itu ada karena masih berupa internet teknologi web dan juga penerapan sistem informasi nah untuk di era informatika di 4.0 ini jadi lebih ke produk sebenarnya produk yang menerapkan atau menyediakan AI kemudian speed connectivity ya jadi seperti itu jadi bidang-bidangnya sebenarnya mencapuk banyak hal termasuk di kesehatan wearable internet teknologi transportasi smart city dan lain-lainnya nah untuk peran informatika sendiri di era society 5.0 ini yaitu sebenarnya kepada value drivennya yaitu fokus ke manusianya jadi kebutuhan dari manusianya jadi seperti itu jadi pada dasarnya robot dan AI ini atau AI ini bertanggung jawab untuk kehilangan pekerjaan di masa depan tapi tidak semuanya bakalan kehilangan pekerjaan makanya tidak secara masif itu akan berubah seperti itu tapi ada waktu buat kita manusia ini untuk beradaptasi dan juga untuk meningkatkan keahlian kita masing-masing jadi seperti itu jadi pada dasarnya pekerjaan baru yang ada saat ini sudah ada sekitar 133 juta dan yang akan bilang itu sekitar 75 juta jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Narasumber bahwa masih lebih banyak pekerjaan yang baru jadi jangan khawatir tapi untuk informatika tetap semangat karena masa depan Anda cerah artinya masa depan Anda cerah tapi harus dibarengi dengan keahlian jangan sampai informatika tapi keahlian dalam informatika itu tidak ada jadi seperti itu mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulan hari ini jadi saya kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Narasumber kita Pak Arief Setianto Pak Dr. Arief Setianto yang bersedia mengikuti kegiatan dan mengisi kegiatan ini yang berkenan mengikuti kegiatan webinar dari Prodi Teknik Informatika di UMDIPA ini jadi salam sehat dan matur sangat Pak jadi seperti itu jadi terima kasih pula untuk Bapak Rektor yang tadi diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor satu bidang akademik kemudian Bapak Ketua Prodi Teknik Informatika dan juga Pak Dr. Cucut dan kepada Bapak Ibu serta mahasiswa peserta webinar seri keempat ini yang telah hadir dan menyaksikan kegiatan ini sampai selesai jadi mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan dengan mengucapkan Alhamdulillah Firabil Alamin webinar seri keempat ini kami tutup nah namun sebelum keluar dari Zoom ini kita sesi foto dulu ya dan izinkan saya untuk memandu sesi foto ini dan mohon Pak Asrul membantu saya untuk dilakukan SS ya Pak ya baik Pak Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa dan Bapak narasumber kita mohon ada 4 slide mohon semua kameranya di on-kan ya mohon kameranya di on-kan jadi nanti saya pandu ya nanti saya pandu ya Bapak Ibu sekalian adik-adik mahasiswa ya peserta hari ini jadi saya pandu untuk dilakukan SS Pak Asrul siap ya Pak Asrul baik ya siap baik ya 1 2 3 oke slide kedua 1 2 3 baik slide ketiga 1 2 3 baik slide keempat 1 2 3 oke jadi ini ya sudah ya Bapak Ibu terima kasih banyak Pak Arief untuk kesediaannya mengisi webinar seris kami di Undi Pak Indi Pak Turnulun sangat Pak ya sehat selalu benar Pak sehat selalu nyi Pak oke ya siap Pak baik baik dengan berakhirnya sesi foto ini berarti berakhir pula kegiatan web web series kita ya atau webinar series 2022 untuk series keempat ini dan saksikan webinar webinar series yang selanjutnya yang kelima dan keenam dan saya harap Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang hadir hari ini tetap mengikuti webinar series selanjutnya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang semuanya terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih banyak terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian baik adik-adik mahasiswa juga ya jangan lupa absen ya mohon maaf jangan lupa absen buat peserta jangan lupa di absen oke baik kalau begitu Pak Irsal Pak Aji saya izin karena saya mau menguji juga jam 11 sudah ditunggu-tunggu dari tadi sama siswa tapi saya bilang sebentar baik Pak terima kasih banyak semuanya ya baik betul see you next time ya untuk semuanya see you next time